dua-dua ataupun tiga boleh terserahkan kawan tergantung selera jadi kita bertahan ini tergantung selera masing-masing Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh baiklah kawan-kawan disini saya akan menjelaskan yang mungkin yang mana penjelasan yang kemarin belum jelas ya kawan-kawan jadi disini saya akan membahas yaitu tentang media semai terbaik ya kawan-kawan jadi yang pertama yang harus kawan-kawan siapkan yaitu tanah satu angkong tanah biasa ya kawan dan kohe sapi sebanyak satu angkong juga kohe kohe lembu kalau saya bilang kohe lembu kohe lembu yang sudah di fermentasi selama dua bulan untuk video fermentasi kohenya sudah ada ya kawan-kawan boleh di cek jadi langsung saja ini kawan ya yang pertama yaitu tanah biasa kita haluskan dulu menggunakan ayahan ayahan ataupun ayahan pasir intinya menggunakan kawat ayak kawan-kawan ya yang pertama tanah tanah biasa tadi ini kita ayak dulu tujuan pengayaan itu agar halus agar memudahkan kita memasukkannya dalam polybag seperti ini lalu kohe lembu tadi di ayak juga ya kawan lalu sudah kalau sudah di ayak kita masukkanlah kita campur jadi satu yaitu perbandingan untuk media semai cabai baik itu rawit ataupun cabai besar itu bisa kawan-kawan tambahkan kalsium tepung sebanyak setengah kilo dan mikoriza mikoriza hayati setengah kilo jadi jatuhnya tadi berapa kawan satu angkong tanah satu angkong kohe itu mikorizanya setengah kilo kalsium tepungnya setengah kilo ya kawan-kawan kita campur rata begini kalau sudah rata kita masukkanlah polybag seperti ini ukuran polybag sudah ada ukuran polybag yaitu 6x8 cuma sudah saya modif dibuang satu jari atasnya untuk cara pemotongannya sudah ada di video panjangnya kawan-kawan silahkan di cek jadi disini saya hanya mencontohkan kecil oke inilah kawan-kawan kalau mau cepat satu hari dapat seribu polybag seperti ini seperti ini kita ngisi sendiri saya ini kawan-kawan cepat kawan seribu polybag satu hari kalau media semainya sudah diayak kawan-kawan sudah dihaluskan dulu menggunakan ayaan seperti ini kalau saya satu hari dapat seribu ini kawan setelah setelah kita masukkan polybag seperti ini ini sedikit tambahan kawan-kawan bisa kawan-kawan gunakan potongan dragon 5 liter bekas racun kawan-kawan bekas herbicida bisa kawan-kawan gunakan yaitu kalau di tukang rosok rongsokan ini saya beli sekitar 3.000 rupiah harganya kawan-kawan sangat terjangkau jadi kelebihan dari dragon potongan ini kita memudahkan kita untuk membawanya mengangkat-ngangkatnya menumpuknya pun mudah kawan-kawan jadi kalau untuk ukuran 6x8 ini isi satu dragon belah ini satu nampan kalau saya bilang ini bisa mencapai 42 polybag kawan-kawan kalau menggunakan polybag yang lebih kecil lagi itu bisa mencapai 60-an jadi disini bagi kawan-kawan yang belum tahu dan mau berhemat bisa kawan-kawan cari dragon ini di tukang rosokan kalau saya kemarin pesan jadi saya pesan di tukang rosokan saya suruh kumpulkan karena kalau kita ngumpuli sendiri gak sanggup karena kita perlunya banyak kawan-kawan untuk dragon ini harganya saya beli sekitar 3.000 rupiah jadi kalau sebelah ini dihitung 1.500 kawan-kawan cukup murah kawan ini tahan bisa digunakan sampai intinya tahan kawan-kawan sampai beberapa musim tanam tahan kalau selesai kita pakai nyemi dan kita panaskan kawan kita simpan kita simpan kita kumpulkan disimpan di tempat yang peduh tujuan penyimpanan itu agar tidak mudah lapuk ini ini tahan kawan plastiknya plastik putih tau sendirilah oke caranya tadi seperti itu ya kawan-kawan jadi setelah kita masukkan polybed ini yaitu kita lakukan treatment 3 hari sebelum tanam biji untuk treatment yaitu salmar andalan 1 ploki atau 15 ml dan tambahkan mkp 1 sendok makan serta benlog ataupun bahan aktif benomil 1 sendok makan per 16 liter air kalau kemarin saya saya celupkan dalam air air fungisida dan nutrisi tadi itu saya celupkan lalu saya angkat untuk videonya sudah ada kawan-kawan silahkan di cek di video pendeknya kemarin jadi setelah kita treatment 3 hari sebelum tanam biji kalau sudah kita treatment 3 hari setelah tanam biji ini tinggal kita masukkan bijinya biji sercabe kawan ya biji cabai 2 2 ataupun 3 boleh terserah kawan-kawan tergantung selera jadi kita bertani ini tergantung selera masing-masing mau buat seperti apa seleranya mau seloba sepulibet ini dikasih 2 3 5 itu terserah tergantung petaninya jadi kalau saya disini 2 ini contoh kawannya ini cabai rawit jadi disini saya hanya mencontohkan kecil bagi kawan-kawan yang belum tahu oke sudah jelas kawan ya untuk apanya caranya tadi sudah jelas jadi kita masuk disini yaitu langkah pertama yaitu perendaman benih versi saya ini ya kawan-kawan ya perendaman benih cabai yang pertama itu setelah kita buka dari kemasannya kita masukkanlah dalam gelas kawan ya seperti ini kita masukkan dalam gelas sebanyak sebungkus ataupun dua bungkus kita beri air kira-kira seperti ini segini setelah kita rendam satu malam yang bagus itu satu malam ataupun bisa dari pagi ke sore ya kawan-kawan ya dari pagi ke sore kita rendam setelah perendaman benih itu satu malam satu malam kawan ya setelah kita rendam itu kita angkat tiriskan mbak saya kita letakkan di kain basah kita taruh di kain basah selama dua hari selama dua hari ini kita lihat apabila sudah menampakkan yaitu akar halus ataupun akar binti putih kecil halus itu sudah bisa dipindah tanamkan di polybag dipindahkan di polybag sini kawan terserah mau isi satu dua tiga atau lima terserah tergantung selera masing-masing ya kawan-kawan ya jadi cara perendaman benihnya kemarin saya seperti itu ini di versi saya ya kawan-kawan untuk benihnya kemarin saya menggunakan ini saya tidak promosi saya hanya menggunakan benih-benih seperti ini kawan-kawan stronger ini benih murah kalau yang tiga bungkus ini yang biasa harga Rp25.000 ini kawan merknya ini permata baru fitrah dan sempurna ini sebungkusnya isi 10 gram isi sekitar Rp2.000 itu harganya sekitar Rp25.000 yang ini stronger stronger ini sama 10 gram sebungkusnya harga Rp130.000 kawan-kawan oke untuk perendaman benih sudah paham ya kawan-kawan ya caranya seperti itu jadi intinya menanam cabai ini intinya media semai dulu kalau mau bagus kita nyeme cabai itu media semai kalau media semainya itu bagus artinya kohe sudah dipermentasi itu tidak panas kawan-kawan insyaallah cabainya akan tumbuh sehat bagus kawan-kawan jadi ini kebetulan ada rawit 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 lokal untuk pembahasan rawit lokal semalam sudah ada video panjangnya silahkan ditonton oke kira-kira cuman kawan sudah cukup jelas kawan jadi kesimpulannya seperti itu intinya bertani itu yang penting perawatannya bukan dilihat dari mahal murahnya bibit yang kita tanam kalau mau jenis lokal bisa juga kawan kemarin kan sudah saya bilang kalau mau berhemat bisa gunakan benih lokal oke baiklah kawan-kawan lebih dan kurangnya saya mohon maaf wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih Terima kasih.